Semakin ketat ini adalah penerapan protokol kesehatan dan kita benar mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan disiplin karena kasus penyebaran COVID-19 ini yang meningkat dengan positivity rate yang mencapai 12%. Jadi MRT Jakarta sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan PSBB dan apa yang kita lakukan adalah tentu layanan yang mendukung fungsi-fungsi kegiatan masyarakat yang esensial untuk kita berjalan tetapi pada saat yang sama kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan ini kita monitor dari waktu ke waktu. Kita tetap memperkenalkan protokol yang kita sebut dengan bangkit ya bersih, aman, nyaman, go green. Kita lakukan secara kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik. Jadi kita ingin memberikan jaminan bahwa dalam situasi PSBB sekarang ini public transport MRT Jakarta itu tetap aman dikendarai bagi seluruh masyarakat yang harus melaksanakan perjalanan-perjalanan yang sifatnya esensial di masa pandemi ini dengan memastikan bahwa kereta yang kita kendara itu bersih, aman, nyaman, dan bebas dari risiko-risiko penyebaran COVID-19. Ya, Pak William, secara rinci seperti apa protokol kesehatan yang diperketat untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta? Apakah ketika masyarakat ingin menaiki MRT ini ada ketentuan khusus yang harus dilakukan sebelumnya? Iya, betul. Jadi kalau Anda naik MRT Jakarta, jadi secara umum ini berbeda. Kita tidak menutup stasiun. Jadi tidak ada satu pun stasiun, ini koordinasi kami dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditutup. Jadi seluruh stasiun MRT, 13 stasiun itu tetap berfungsi seperti biasa, namun protokol kesehatannya yang kita perketat. Sebagai contoh, pada saat Anda memasuki stasiun MRT Jakarta itu ada pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan dengan fasilitas thermal scanner kita dan dengan maksimum 36,7 derajat itu yang diizinkan untuk masuk. Kemudian di dalam kita menyiapkan hand sanitizer, kemudian jaga jarak minimum 1 meter, kemudian penumpang di dalam kereta itu memang tidak diperkenankan untuk berbicara. Kemudian jarak antar penumpang di dalam kereta juga kita batasi, yang tadinya maksimum 1 kereta itu bisa menampung 250 penumpang, maka sekarang itu hanya maksimum 62 sampai 67 penumpang. Kemudian kereta MRT dan stasiun MRT juga ini dilakukan disinfektanisasi. Jadi ini secara rutin kita lakukan pembersihan, kemudian air conditioning system juga. Kita menggunakan mekanisme yang membuang perputaran udara tidak terjadi di dalam kereta tetapi aman kita sirkulasikan keluar. Jadi ini adalah protokol baik terhadap individu yang naik MRT Jakarta ataupun terhadap fasilitasnya sendiri.